Ayo tunggu adik, tunggu adik. Wacana pengosongan Pulau Rempang pada 28 September 2023 lalu batal dilakukan. Presiden Jokowi pun sempat menggelar rapat terbatas yang membahas persoalan pembangunan Rempang Eko City. Dalam rapat tersebut, Presiden Jokowi meminta agar penyelesaian konflik Pulau Rempang dapat diselesaikan secara kekeluargaan. Anggota Dewan Pertimbangan Presiden atau Wantimpres Jan Farid menilai langkah Presiden Jokowi untuk menunda relokasi masyarakat di Pulau Rempang sangat tepat. Langkah ini diyakini efektif untuk meredam konflik masyarakat terkait proyek strategis nasional Rempang Eko City. Kita cari solusi, tapi kan Presiden sudah memberikan instruksi ditundak dulu lah. Dan artinya Presiden sudah mengambil tindakan. Dan bagus, artinya Presiden mendengar suara rakyat. Apinya Wantimpres juga melihat dan meninjau untuk memberikan lakukan pergawal Presiden. Pak, orang ini punya surat, meskipun surat-surat, tapi itu surat. Dia menanam pohon. Jan Farid berpendapat, sebenarnya konflik ini dapat teratasi apabila Sini Group selaku pihak pengembang proyek beritikat baik dalam memberikan ganti rugi secara jelas kepada masyarakat. Ia pun mencontohkan program transmigrasi sebagai program relokasi masal yang sukses. Aturan itu dia harus mengganti. Luas tanah yang diambil alat dari penduduk, yang dia punya surat, bayang. Kalau di bawah dia duduk sana. Apalagi dikasih tanah pengganti. Apalagi dikasih rumah pengganti. Jan Farid juga mengatakan bahwa Wantimpres bakal turun melihat kondisi di lapangan sebagai bahan kajian untuk memberikan masukan kepada Presiden agar persoalan ini dapat cepat terselesaikan. Terima kasih telah menonton!